Ini posisi kita tahap persiapan dulu Ini rekan-rekan senior lagi berembuk Ada persiapan dulu di lapangan Ini dia ketua oratornya Di sebuah tim kita pukul bersatu di haramut kantor Nanti kita absen ya Sehingga semua datang dan kita bisa dikeras semua disini Jangan nanti di luar-luar berubah di grup itu rame sekali Terus kita sama-sama jaga supaya aman Jangan kita terprovokasi Terpanjang emosi pada akhirnya Apa yang menjadi tujuan kita gagal Atau kita berhenti Terima kasih Oke Jadi kita menunggu Para senior-senior kita Teman-teman kita dari beberapa OPD yang juga belum hadir Sudah dapat arahan senior-senior Ayo teman-teman yang jauh Mari mendekat-mendekat Selamat datang bagi yang jauh Baru-baru-baru ya baik dengan kegiatan kita di pagi menjelang siang ini saya mempersilahkan Pak Okuserali untuk memperoleh kita dalam doa kami percaya bagi kami terutama provinsi Papua Tuhan kami percaya ada orang-orang hebat ada orang-orang yang kau bentuk untuk memulihakan Tuhan di negeri kami Tuhan hari ini kami bukan membuat sebuah orasi yang membuat kami untuk sombong Tuhan tidak kami sedang membuat sesuatu deklarasi untuk bagaimana dimengerti dalam kesadaran yang benar tentang bagaimana hak-hak kami harus dikembalikan di tanah ini Tuhan terima kasih Bapak di sorga terima kasih Tuhan Yesus hari ini kami percaya gubernur dan seluruh staffnya dan seluruh jejarannya harus mengerti itu dan dikerjakan dengan baik di tempat ini Tuhan terima kasih kami percaya ketika kami berorasi kami mempunyai semua pendapat keinginan aspirasi hanya untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus Papua untuk kemuliaan Tuhan Papua untuk Indonesia dan seluruh bangsa yang ada ini akan memulihakan engkau di dalam nama Yesus Haleluya ASN percaya Amin ya baik koordinatormu mewakili teman-teman kita dan kita punya ketua forum ASN dengan tim sementara ada di Jakarta mereka mengantar aspirasi kita pada aksi jilat pertama ya sekarang mereka ada di Jakarta saya berharap teman-teman hari ini kita bikin aksi semua persoalan yang kita akan orasi disampaikan dengan cara yang sopan karena kita adalah ASN tetap akan terakomodir dan kita akan melanjutkan tuntutan kita sampai pada kita harus mendapatkan jawaban kita sama-sama saling menjaga supaya semua boleh berjalan dengan baik dan aman saya kembalikan mic kepada koordinator lapangan wah, 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 wah wah, 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 wah wah, wah, wah wah, wah wah, wah kita merenungkan sini, nak kita ada di sini kenapa ada di sini kenapa seluruh ASN ada di sini padahal kita ini punya negeri di atas tanah ini tapi kenapa kita harus mengelus seperti ini kenapa kita harus susah kenapa kita harus lapar apakah kita hari ini datang dengan keadaan yang titok dengan keadaan yang titok dengan makan berdatang atau tidak kalau dibilang satu tahun kita ini lapar ini kita susah hari ini susah hari ini kami tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada pikiran lain-lain tidak ada anarkis lain-lain makan, minum orang makan baru bisa kerja orang makan baru bisa jalan orang makan baru bisa berpikir saya harap kalau yang punya hati di belakang pohon-pohon di kali-kali dipilih-pilih yang ada yang merasa diri ASN mari jangan cari brudas aku akan habis hari ini kita gak boleh berbuangan untuk nasib kita seluruh ASN kita punya uang ada kita punya makanan ada terus selama ini dikemanakan selama ini dikemanakan kita punya makanan kita punya uang yang ada di provinsi ini dikemanakan dikemanakan sekali lagi dikemanakan kepada seluruh ASN yang ada di mobil-mobil dipikir-pikir silahkan ambil bagian di depan sini kita berbicara untuk saudara dan saya bukan untuk kita kasihan teman-teman lain masyarakat hari ini masyarakat saja mereka bisa datang baru ASN kenapa tidak bisa hadir kamu takut apa jadi fokus kita hari ini tidak ada pikiran anarkis segala macam tidak ada kita memperjuangkan dan proteksi hak-hak seluruh ASN itu yang pertama yang kedua memperteksi hak-hak seluruh ASN dan adat asli Papua selama ini kita lagi lapar selama ini kita lagi susah sedangkan kami punya makanan dan uang sudah ada di kantor ini sekali lagi saya meminta kepada seluruh ASN yang ada di lantai 5, 6, 7, 8 berobudah protokol seluruh SKPD yang ada silahkan untuk mengambil bagian di depan ini yang ada di kewangan berbeda semua hadir tidak ada yang tersembunyi kita hari ini mau bicara untuk kita punya hak kita punya hidup orang-orang yang berkerja orang-orang yang baru kita berpikir untuk di Papua ini tidak ada pikiran ini kasih segala macam terhadap kita hari ini fokus untuk urutnya kita akan memperjuangkan untuk hak-hak seluruh pegawai itu yang pertama saya harus mengharuskan bahwa tidak ada tidak ada lagi pikiran lain-lain jadi saya harap semua ASN yang ada bisa ambil bagian di depan kita mau bicara untuk kita punya nasib untuk makan hidup hari ini itu yang pertama seluruh ASN yang ada kita tidak berbicara hanya untuk orang asli Papua tapi yang ada di Papua hari ini kita berbicara untuk orang yang ada di Papua dalam permutaran untuk makan minum provinsi di Sebuah salah satu ukuran untuk mempengaruhi itu permutaran ekonomi masyarakat yang ada di Papua kalau tidak ada permutaran di provinsi maka semua itu bermutaran kadang-kadang tidak akan jalan itu hari ini lagi masyarakat menangis jadi teman tidak ada yang mungkin datang dengan berbagai banyak pikiran bahwa ini kenapa tidak ada tidak ada saya mengatakan saya mengatakan tidak ada kita hari ini fokus untuk hanya memperjuangkan seluruh ISET punya kebutuhan PTB ada di mana 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 yang harap tahun ini kita akan dapat uang jangan harap tahun ini kita akan dapat teman-teman makan terhadap kalau kita tidak diperjuangkan hari ini saya tahu tidak ada uang uang ada tapi tidak ada coba coba saya harap semua dekat-dekat semua dekat-dekat saya harap lagi semua teman-teman semua ASN tidak ada terkecuali wakil harap semua ke depan semua sekali lagi menghubungkan kepada seluruh ASN yang ada di provinsi yang di dalam semua ke luar yang di dalam semua ke luar terutama keuangan WLP komibat semua ke luar bapak semua ke luar bagi semua teman-teman yang ada masing-masing dinas hari ini kami tidak akan jalan kami akan tetap tunggu teman-teman sampai malam kami masih tunggu teman-teman seluruh ASN provinsi Papua kami tidak ke jalan kami tidak ke jalan kami akan terus sampai di sini akan tidur terima kasih terima kasih kepada seluruh koordinator-koordinator OPD yang hadir bahkan seluruh start ASN yang hadir terima kasih kepada polisi adat dari perwakilan dari adat yang hadir terima kasih juga di dalam hal ini ada Pak Ketua Jul ada di sini terima kasih senior juga yang yang dapai kami hargai terima kasih juga kepada seluruh penang-kejauh koordinator dan semua teman-teman para sempatisat masyarakat yang ada di Papua mari kita akan duduk di jalan dari hati-hati masing-masing pendapat boleh menyampaikan forum ini saya membuka awal sebuah penang-penang untuk kita semua untuk itu saya sedangkan maik kepada adekolo terima kasih teman-teman teman-teman dari teman-teman kita berteriak dengan TPP bilang tidak kata uang langsung bayar sekolah saya tidak ada uang tidak ada uang tidak ada ini tidak ada itu jual ini jual itu seandainya 7000 pegawai ini kalau tidak ada TPP 7000 kali 3 atau kali 4 belum tetangga belum nama tua bapak tua kamu bayangkan kalau kita tidak ada uang berarti mempernyaruhi semua semua ekonomi orang-orang yang jualan di pasar mama-mama ketika sampai di pasar mama-mama begini hari ini kita menjualan sudah berapa bulan kita berapa jualan jualan tidak laku akhirnya jualan tinggal dan pulang kosong kenapa bisa begitu karena ASM provinsi Papua tidak ada uang tidak ada TPP kalau kita tidak ada uang hari ini kita akan belanja di pasar mama-mama dia punya bagian yang dulu habis dia pulang-pulang dia sudah cita mbak saya yang jualan saya pakai motor saya juga bilang begini bapak saya heran apa saya yang setiap hari jualan saja saya bisa bawa pulang itu itu berarti kita bisa ukur bahwa kita ini sudah tidak ada apa-apa kita sudah kosong tidak ada uang di tempat ini hari ini kita minta untuk PJ Gubernur dan PJ Sikda segera realisasi kita penyakit PP bulan Desember yang sampai hari ini masih tanya-tanya mereka sangat senang sekali dengan rumah kita apabila kita datang terima kasih ya bapak ibu saya bisa satu hal begini yang pertama ini ukuran untuk kita orang-orang Papua kami lihat itu yang ada sekarang kita berdiri percuma sekali saya Tandis Mubai Jinas Pemberdayaan Masyarakat Campur dan Ada Pemisi Papua kita orang demo dua kali termasuk hari ini barang ini jalan biasa barang ini jalan tak putar di biroke uangan sana dikannya sana barang ini jalan biasa terhadap tadi dikamah ada yang tau kamu yang keluar apa itu yang pertama yang kedua saya mau bilang begitu kita ada saat ini ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak sedikit kita tidak kita diperalahan kasihan sekarang anak ada Papua disusul sedikit sudah tidak berdaya tidak punya jabatan di dalam sudut pemerintahan ini Provinsi Papua besar ini kita menerita sekali tapi tapi di balik kita menerita kita teman-teman Papua yang sama-sama yang saat ini kita hidup nyaman dalam ruangan kita ada SPJ kita mempertemuan melakukan buang-buang yang curang saat ini kita lain kita tidak terhadap dengan kita punya orang-orang tua bapak yang masih setia dengan mampu terutama ibik di sini tapi sementara kita tidak terjadi terjadi teman-teman yang ada terjadi jadi saya bilang kita tidak boleh pulang kalau kita datang besok kita datang sampai Tuhan datang sama sama saja kalau kita memikir-pikir satu kali bagai tadi malam kita dapat saya bilang gedung putih dok duai bukan terguburn di yudas paling banyak yudas paling banyak kita tidak berdiri di komputer keuangan yang sudah berdenari dari bulan Januari Februari sampai bulan ketiga bulan April ini harusnya teman-teman dari keuangan yang datang memberikan kejelasan bahwa memang benar tidak uang ada berdenari saat ini BPP BPC orang ini di orang yang lakukan pelelangan itu ada yang tahu padahal ini ada jalan di usaha maka ada kerjain kita berdiri bertumbuh dengan jalan didas jadi kalau kita bikin-bikin gitu dengan pulang kalau kita datang begini terus pulang kasihan Jakarta pun teradeng karena ini teradeng kita bikin sampai ini sampai berulang kalian jadi saya mau bapak-bapak kalau kita merumpukan bukan satu kali kita duduk duduk satu kali dan setengah setengah hal yang ketiga kita lihat kalau perhatikan kenapa kita dalam beberapa provinsi yang dipanggil sekarang ini ini sudah semakin bikin tapi dengan saya ini kami sendiri kami dengan dengaran kami 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 6 miliar eh 6 miliar ini kita gak enak apapun kita bakal jual kita sendiri baku jual salvia adik kakak baku jual saudara-saudara baku jual apalagi kita gak enak tabi dan donat saya ini terutama dari saya ini kita orang anak-anak pilih belum akan naik kita lagi salvia anak-anak uang yang 6 miliar tapi mana sebenarnya terhadap kalau kita orang kerja dengan baik kerja dengan baik karena pementerian ada terbuka besar untuk KPP yang ada turun ke tanah karena orang perhatikan betul tanah tapi karena pendapat yang udah kayak begini yang kerja untuk pikirin sendiri ragus dia baku buat tanah akhirnya dia kayak dibawa kayak itu sendiri hal yang ketiga saya mau bilang lagi bahwa sudah saatnya tapi dan saya diri bicara di atas provinsi sudah saatnya bukan berarti kita harusnya porsi 70 30 70 tapi saya diri 20 10 itu kalau kita mau terbuka di jalan kalau tidak maaf sama saya hal yang keempat hal yang keempat bapak mau doran kita orang harus lakukan keadaan yang seperti begini kita berbukti ke aktor yang kita punya ini tadi saya ada ke dalam kaget kita di depan sama dari kampung nah ini di perah dia kalau jatuhnya lihat-lihat kayak begini tepatnya padahal kasar ini udah susah itu itu orang ibaran dapatnya gitu dia beradakan instokrasi yang panjang di dalam itu Tuhan ini padahal berbukti hal yang kelima jangan pikir makan tadi malah kita rapat jangan pikir makan kita kan ada dari sekitong putanai kita tidak akan pernah lapar dari sekitong putanai jadi bapak ibu jangan ditonggulan kalau kita bikin hal setengah-setengah Jakarta udah lebih setengah dari ketolak lu taruh rumah sumbun dengan hegemur disini lu sudah tahu apa yang kita orang-orang mau segala hal yang saat terjadi di atas provinsi ini terutama dengan pelintikan kita tahu kemarin kita tahu dua hal kepentingannya hanya dua satu menislamisasi Papua dan yang kedua membuat anak taju dan seri tidak punya Tuhan di atas tanah segi cuma dua hal itu terimakasih untuk semua saya Cari Verwai pada pemberdayaan masyarakat Kampung dan Pemimpin 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 terima kasih saya Cari Verwai salah satu koordinator untuk aksi dari aksi Siamini ini sekali lagi mungkin saya mau sampaikan seperti tadi kita ada miskomunikasi ini izin yang kemarin itu berlaku sampai sekarang karena kemarin Pasca kita pendu begitu karena kita orang ini bukan keluar dari batang kayu atau dari mana kita orang ini titipan dari Tuhan jadi kita harus tahu diri jadi tadi itu seperti begitu tidak pernah kita ribu itu yang pertama yang kedua buatStituasi Kondisi Pemimpin 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 pula ke7 tidak baik-baik saja tidak baik-baik saja Kenapa terjadi pembunuhan Pembantayan segala macam itu tidak pernah dipublikasikan menikmati kita punya purpose kita kayak Mpupak Pemimpin 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 Pemimpin, tapi orangnya 48 ini tidak diperhatikan, tidak tidak statistik penduduk Papua sekarang ini 4 juta sekian kita masih gala di Papua Negeri Papua Negeri merdeka dari belakang sampai sekarang ke 8 juta Freeford Bunga tahun 1967, operasi 1926, kita orang 40 ini sampai sekarang masih miskin, termarginal lagi mati di atas kita pertanda itu yang buat hari ini kita datang bicara seperti begitu gedung putih ini, kenapa kita harus menghubungi gedung putih ini, karena keputusan segala macam kebijakan itu dikeluarkan, berbicara tentang hajat hidup orang banyak termasuk saya orang Papua orang Manado, orang Makasar orang Sulawesi, orang Jogja hidup kebijakan semua itu ada dikeluarkan di gedung putih ini seperti begitu teman-teman dan saya mau kasih tau kepada teman-teman khususnya kita orang Papua buru bangunan, dia sakit malaria dia datang ke rumah sakit ke puskesmas atau ke posyambu, dia sembuh tapi seorang pimpinan daerah dia kumpulan sampai banyak dia lagi pergi sampai di Penang Malaysia tapi kalau kerja tidak jujur itu akan jalan dengan tanah jadi sekarang hari ini saya mau ajak kepada teman-teman bahwa teman-teman yang pergi ke Jakarta kalau kita tidak melakukan aksi di Provinsi Papua pemerintah pusat akan lihat kalian datang ini segini terorang administrasi pemerintahan di Provinsi Papua segera baik-baik saja jadi hari ini kita datang ini kita dibungi kantor ini sampai harus ada jauh 8 dari pusat untuk menurunkan peker gubernur dan kronik-kroniknya karena saya rata-rata sadar mereka sekarang lagi bangun dinasti di gerung ini teman-teman saya mau kasih tawar hari ini saya hari kamis sore ribam dengan ibu baru di Pencet teman-teman selama ini kita keliru karena begini kita pikir bahwa oh teman-teman yang di Pencet itu dong hebat dong hebat dari mana luang yang luang pakai itu kita berluang kita merupakan luang wajus yang ini wajus lain itu karena kita meminta merdeka dan saat ini penerinta pusat menyampaikan kepada rakyat Papua jangan minta merdeka minta apa saja saya kasih apalagi kalau meminta uang tapi kenyataannya apa yang terjadi dana datang begitu banyak tapi hanya segelit berorang yang menikmati sekarang saya mau kasih tau sama teman-teman yang ASN yang sampai sekarang kita demo sudah ini yang mereka masih duduk di dalam masyikirnya saya mau kasih tau DPA 2024 itu tidak ada TPP DPA 2024 itu tidak ada TPP itu pun ada kalau dengan aksi-aksi begini baru nanti akan ada di perubahan tapi tentukan kita hari ini itu bukan bicara masalah itu kita bicara hari ini itu kita bicara supaya kita duduk di kantor ini kita lumpuhkan pemerintahan ini supaya ada jawaban dari pusat jadi ketika teman-teman kita yang datang ke pusat sana mereka tidak serta-merta disana duduk saja karena nanti kalau disana mereka masuk ke kementerian dalam negeri atau masuk ke sangat terakhir negara kalau kita tidak boleh taksi disini orang pusat akan bilang pemerintah dan pemerintah di Provinsi Poboan lagi baik-baik saja untuk itu hari ini saya mau sampaikan mau suka atau tidak suka kita tetap harus duduk di kantor ini kalau teman-teman kita sudah palang kantor benar-benar ini kita palang sekali lagi saya minta untuk teman-teman teman-teman khususnya saya minta untuk teman-teman Satpol PP kita bicara ini bukan untuk kita untuk kepentingan pribadi saya ingin tahu karena uangnya untuk kepentingan pribadi tidak tapi bicara untuk kepentingan apa ini sekarang besok kalau kau naik ke sana kau dulu bangku jabatan yang selain 3 selain 4 kalau kau bangunnya satu berkesesan pun kau hebat kenapa? salah satu cara untuk kita meliburkan aktivitas pemerintahan ini kita ngembok gini ngembok gini ngembok itu ngembok gini supaya tidak ada masyarakat yang berlaku datang ke sini dong ini dan juga ribu ini semua yang ada ini sebab dari yang ibad ini apa sampai loge pemerintahan di Pemindah Provinsi di Papua di Ditu karena logenum-logenum ini jangan susu sebelangnya nilai setikut masalah susu sebelangnya oi 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 ini kita harus keluarkan jadi saya mau bilang hari ini sebentar kita selesai dari sini loge ada yang pulang tapi kita tetap belum disini sampai ada jalanan dari Pemindah 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 P Tinggalkan suami, tinggalkan istri, tinggalkan anak-anak, tidak kerja, datang berdiri disini berjam-jam. Itu karena apa? Karena bapak, ibu dorang tidak diperhatikan. Kita ini bukan ASN. Kita ini hanya pemerhati ASN. Ini bukan tentang ASN saja bukan. Tapi ini tentang Papua. Kalau ASN Papua tidak diperhatikan, bagaimana masyarakat di luar sana. Hari ini ASN ribut, ASN aksi, itu seperti kita di rumah. Kenapa? Kalau di rumah orang tua tidak perhatikan anaknya, pasti anaknya ribut. Bapak PJ Sekda di mana? Tidak ada yang lebih penting. Kalau bapak, ibu tidak kerja, pemerintahan tidak bisa jalan. Bapak, ibu ini garda terdepan dari pelayanan pemerintahan di Provinsi Papua. Kalau hari ini bapak, ibu tidak kerja, PJ Gubernur pun tidak ada nama. Bapak, ibu ini sebagai garda terdepan. Tapi kalau hak-hak tidak diperhatikan dengan baik, pemerintah Provinsi Papua akan mencatat sebagai pelayanan pemerintah yang buruk di Indonesia. Kalau bapak, ibu hari ini berdiri disini, tidak diperhatikan secara baik bagaimana dengan kita masyarakat. Di luar sana, mungkin bapak, ibu juga sudah dengar daripada keluarga, teman, sahabat, kabar, dan seterusnya. Kita datang ke kantor Gubernur ini, mau ketemu Gubernur itu susahnya minta ampun. Ketemu Tuhan lebih gampang lagi. Kantor dibuat dengan megah, tapi kenapa beliau tidak berkantor? Kalau berkantor, pasti hari ini beliau ketemu dengan bapak, ibu sekalian. Kenapa beliau tidak ketemu? Alasannya apa? Tadi kakak Dorot sampaikan bahwa masalah TPP. Kalau TPP tidak dibayarkan, cuma harap gagito, saya yakin dan percaya tidak akan cukup. Makan satu bulan berapa? Anak sekolah, kalau anak dua, tiga, empat. Ini cuma seratusan orang, dua ratusan orang. Kalau hari ini kakak Dorot berteriak, karena kakak Dorot punya hak tidak dibayar. Baru kakak-kakak Dorot yang ada di bawah pohon. Bapak, ibu juga yang di bawah pohon cuma lipat tangan saja. Ini kenapa? Bapak, ibu takutkan. Saya pikir semua yang berdiri di sini punya nip yang sama. Punya hak. Kita tidak ribut di luar, ini ribut di dalam rumah sendiri. Kita tak dihak kita di dalam rumah sendiri. Kenapa yang lain? Kalau di dalam rumah saja, anak satu dirimut terus satu yang diam-diam, terus tiba-tiba kalau dikasih gula-gula, semua sama, pasti yang lain cemburu. Mestinya bapak, ibu yang di bawah pohon juga merasa malu. Saya yakin dan percaya, semua yang hadir pada siang hari ini, Tuhan tahu kita punya niat baik. Tidak ada kepentingan apapun. Kita pun yang dari kelompok masyarakat, tidak dibayar sepeserpun. Kita ini hanya pemerhati bapak, ibu, kakak, dong di ASN. Kalau dong bisa dilayani dengan baik, hak-hak bisa diperhatikan, kita datang ke kantor gubernur, mau urus segala sesuatu, pasti kakak dorang senyum. Kalau kakak dorang penyakit tidak diperhatikan, kita datang ke siapa yang melayani kita. Pasti datang yang sudah kerja, formalitas saja, datang up, setelah itu kabut. Kalau kesejahteraan diperhatikan, pasti kerja lebih maksimal. Kita kelompok masyarakat cukup merasa bahwa datang ke kantor gubernur begitu sulit, mendapat pelayanan yang baik. Ini jadi buah bibir di mana-mana. Kita tidak akan bicara yang lain-lain soal penempatan posisi jabatan. Saya dengar beberapa waktu lalu di luar, semua yang ngomong ke kita, baik keluarga, teman, semua orang Papua, informasinya bahwa sesuai ke pangkatan, masa kerja, dan seterusnya, bisa menduduki jabatan tertentu. Baik esalon 3, esalon 4, dan seterusnya. Tapi mereka tidak diberi peran. Terus siapa yang mau duduki? Ini kita punya tempat. Kalau orang dari luar Papua yang bicara, ya wajar. Tapi kalau orang Papua yang bicara, masa kita harus mengimis-mengimis sebentar jabatan? Masa kita harus mengimis? Waktu geser, bisa kan ada Pak Kasubat, Kasubit? Masa harus begitu? Masa harus? Saya lagi minta, lewat-lewat belakang, harus manutnya lagi, saya bisa dapat kabat, bisa dapat kabin. Kan tidak begitu. Saya yakin Bapak Ibu semua yang dipekerja untuk keluarga, kerja untuk masyarakat Papua. Kita tidak kerja di luar Papua, kita kerja untuk tanah Papua. Tapi kalau Bapak Ibu dengar apa yang saya ngomong? Kalau ada pemimpin di Papua yang tidak jujur, berarti konsekuensinya dia sudah tahu. Siapa yang bekerja dengan jujur di tanah ini, Bapak Ibu dengar tahu yang selanjutnya. Kalau siapa yang kerja tipu-tipu, tanah ini pun dia akan lihat. Kita jujur-jujurlah, kita fair. Semua yang berdiri ini orang Papua. Ini bukan tentang suku mana, bukan tentang arah dari wilayah dan mana. Ini semua orang Papua. Terus kenapa orang Papua? orang-orang datang mengimis-mengimis gitu. Orang datang berteriak-berteriak. Ini kan aneh dan lucu. Bayangkan saja kalau di luar Papua, orang lihat bahwa PNS ribut, PNS palang kata. Ini kan aneh begitu. Satu hari saja pelayanan tidak maksimal itu masyarakat rugi. Karena memang pelayanannya buruk. Benar dong? Benar! Iya kalau pelayanannya baik, masyarakat bisa datang berbondong-bondong. Kita lihat saja DKI Jakarta. Gubernur datang injak di rehat pertama ini, orang antri sambil di dalam hanya untuk ketemu gubernur. Begitu mudanya kalau DKI. Di Papua ini ketemu PNS susah. PNS sembunyi-sembunyi. Ganti-ganti nomor. Kan sekarang ini, karena kita tidak perlu pakai surat-surat. Kalau bapak dorang saja tidak diperhatikan, ya kita masyarakat susah sekarang. Kita tidak dibayar. Tapi hari ini kita hanya pemerhati saya dengan rekan-rekan aktivis. LSM datang untuk bantu membackup bapak dorang untuk punya aspirasi. Kita tidak minta apa-apa. Kita juga tidak minta apa-apa. Tapi kalau bapak dorang sejahtera, bapak dorang diberikan peran, membuat jabatan sesuai dengan penyakpuan kapasitas, kita juga turut bahagia karena kita datang dapat pelayanan yang baik. Sapa, seni, dan seterusnya. Coba datang ke kampung. Coba ada masyarakat datang. Sekarang kita mau jadi pejegu gubernur di mana? Kan susah ini. Kalau dia datang, jadi pejegu gubernur, dia menjabat menjadi pejegu gubernur, menjadi pejegah. Itu untuk pelayanan siapa? Yorayani masyarakat. Nah ini, beliau punya anak-anak gua semuanya datang berteriak, bagaimana masyarakat? Tadi juga saya lihat dari kelompok masyarakat yang nanti sebentar akan sampaikan aspirasi terkait itu punya masalah yang sudah belum terselesaikan. Saya pikir banyak sekali masalah belum terselesaikan pada kepimpinan pejegu gubernur Peribuan Pemba Suku. Kalau bahasa kasar orang di kampung, kita belum sampaikan bahwa pejegu gubernur tidak mampu berkaitan dengan pejegu gubernur. Kita tidak ada masalah pribadi dengan pejegu gubernur. Tapi kebijakannya perlu kita berisi. Ada yang memang nanti diam-diam pergi jilat-jilat kayak PAPJ ya. Nah ini HSN, ini kan ada kepentingan-kepentingan. Ini karena lu punya kepentingan kebatan. Itu pasti yakin dan percaya. Yang pergi jilat siapa? Ya kita punya orang Papua juga. Betul kok? Iya. Ada yang cuma apatis duduk diam di Bapak Tuhan, di dalam ruangan. Ada kalau kita besok ditegur sama Kepala Dinas dan seterusnya. Kalau mungkin Bapak Dorang honor bagi kontrak mungkin bisa takut. Sama-sama punya NIF. Hanya posisi dabatan yang membedakan. Siapa yang mau pecat Bapak Dorang? Tidak ada. Kita di masyarakat sedih. Lihat semua yang berdiri ini orang Papua semua. Datang ribut di rumahnya sendiri. P.C. Gubernur tidak ada. P.C. Sekedar tidak ada. Ini demo yang kedua kali. Tidak menutup kemungkinan kita akan demo yang ketiga kali. Setuduh ya. Kalau menutup kita akan demo terus. Demo terus. Kita akan demo terus. Bahkan lo tidak ditidaklanjuti dengan nanti kelompok masyarakat lebih besar datang di nomor oleh Bapak Dorang. Saya juga dulu gini ketua pemuda Sereri. Teman-teman Tadi ada. Teman-teman Sereri ada. Ini kita putaran. Kita akan turunkan masyarakat lebih banyak lagi. Ketama-tama dengan Bapak Ibu Aisyon untuk demo dan bukan itu kantor kebunia. Siapa memaruhi siapa? Ini kita berkata. Ketung ini Bapak Dorang hanya kerja yang punya itu masyarakat. Semua yang kerjaini baik satu PP dan lain-lain itu semua orang Bapak. Saya yakin dan percaya Bapak Dorang hanya laksanakan tugas tapi hati kecil sama seperti yang bahwa tidak sejahtera. Jadi pada kesempatan ini nanti sebentar Bapak Ibu Kak Dorang yang mau sampaikan masalah mau sampaikan sampaikan kunek-kunek nanti kita jatat. Siang ini juga teman-teman yang bagian daripada solidaritas ini ada sedang berjuang di Jakarta. Jadi aspirasi yang Bapak Dorang sampaikan Kakak Dorang sampaikan kita akan tampung kita akan kirim ke mereka. Jadi ada yang berjuang di sana kita juga berjuang di sini. Semua bisa sampaikan sampaikan oke jangan ada yang di mudas takut dan sebenarnya pergi ke rumah. Kita yang begini Bapak Dorang dapat TPP Bapak Dorang dapat jabatan kita tidak minta apa-apa kita hanya merahati datang jadi bagian kita akan tetap duduk kalau kita tidak duduk kakak Bapak Dorang juga tetap duduk sama-sama dengan kita kita tidak bikin rusak duduk kita hanya datang duduk di rumah kita duduk aspirasi ini terjawab aspirasi paling buruk adalah kita minta PNJ Gubernur harus dievaluasi dan diganti betul lagi masyarakat punya hak kalau kita tidak dilayani dengan baik terlalu birokratif di tempat ini satu saja Bapak Dorang saja punya masalah beliau tidak datang apalagi kita masyarakat kalau kita tidak dilayani dengan baik wartawan catat kita dari masyarakat dan solidaritas yang hari ini minta untuk PNJ Gubernur segera di evaluasi dan diganti karena kita tidak tuas dengan pelayanan kalau kita tidak tuas di rumah dari mana dia di mana dia sama dengan kita ini kalau bicara yang lain-lain nanti panjang beliau itu pemimpin kita seharusnya beliau ada di tempat I see kenapa kamu punya masalah apa mari bicara sama Bapak mestinya seperti itu mana yang tidak suka mana yang tidak mau mana yang tidak puas kita kan seperti itu harusnya tapi untuk pelayanan Bapak Ibu SNI dituntut untuk harus kerja maksimal memberikan pelayanan maksimal tapi kalau tuntut hak pejabat kabur Bapak Tiri dari Bapak Tiri Bapak Tiri Bapak Tiri itu yang dapat saya sampaikan nanti sebentar saya pandu Bapak Ibu tidak ada semua bisa menyampaikan baik selanjutnya dari ketuk forum masyarakat tadi saya dari silakan setelah itu perlakilan dari masing-masing OPD bisa ke depan sebentar untuk menyampaikan statement orasi jenis-jenisnya juga Mama dan kalau mau sampaikan nanti ke depan kepada kakak silakan tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu salam buat teman-teman kita yang sudah menjalankan kuasa kita ingin selamat menelanjakan banyak kuasa dan kita semua yang selesai mengayatkan pasca saya menyampaikan salam bawah pasca kita semua saya akan memperkenalkan diri sehingga ketika kita bertempuran kemudian sebentar kita berdiskusi teman-teman ASN juga tidak suka dengan kami adik-adik dan kelompok masyarakat yang hadir bersama-sama sesuai pertemuan kita semalam namun sebelum saya sampaikan pertemuan semalam saya perkenalkan diri nama saya Yudianus Jua dalam kapasitas hari ini saya hadir sebab ada beberapa kapasitas tetapi kapasitas yang pertama saya hadir sebagai ketua forum intelektual muda muda tabis saya pikir video ini pertama kali yang datang pasal tanah lara yang pertama hari ini teman-teman ASN juga ada bersama-sama untuk aksi yang kedua dalam kapasitas saya juga sebagai ketua alumni dari mahasiswa yang juga teman-teman yang kedua ada di AP dan ada juga di rumah Sati Jiwa dan yang ketiga saya juga berdiri sebagai suami dari seorang ASN jadi lekap sudah tiga apasitas ini saya ada di sana saudara-saudaraku teman-teman baik tabi maupun saya rewi dan saudara-saudara saya seluruh tujuh wilayah ada yang ada di sana Paku Opsus yang Paku itu adalah undang-undang leg spesialis sekali lagi saya ingatkan itu adalah undang-undang leg spesialis ketika bicara undang-undang leg spesialis itu undang-undang akan dikesampingkan dalam rangka pelaksanaan undang-undang yang bersifat khusus sekali lagi saya tegaskan yang dimaksudkan kekhususan bagi kami orang Papua itu adalah menjadi tuan di negerinya sendiri kawan-kawan menjadi tuan di negerinya sendiri kawan-kawan di Aceh itu dengan syariah islam dan kawan-kawan di Jogja dengan kesintana Jogja itulah daerah-daerah khusus yang dipercayakan oleh negara untuk menaksimakan undang-undang kekhususan jadi ini menjadi catatan penting dan teman-teman ASN harus memilih pemahaman yang sama apa itu leg spesialis dari undang-undang khusus di Tanah Papua itulah yang menjadi tuan di negerinya sendiri sekarang saya tanya bagi bukuan murid anak Papua tak lupa saya tanya ini ada pasport tak lupa ini ada pasport tak lupa kita minta Jogja bertanggung kata-katanya dia akan mempertang seluruh provinsi di Papua dan menempatkan anak-anak asy Papua semoga buku tinggilah anak-anak itu pernyataan Joko Widodo hari ini kami minta Joko Widodo mempertanggungjawabkan pernyataan dia jangan main-main dengan orang Papua jangan terus memuduhi kami orang Papua ini berita mudah-mudah bukan berita sayang bukan berita beda tetapi berita mudah-mudah disahkan dengan gedung burah-burah yang ada di Jakarta jadi tidak boleh main-main tidak boleh lagi main-main dengan tanggung orang Papua ini yang harus disadari oleh semua orang Papua kalian sedang dikirim menjadi bangsa mudah hati apabila kamu mau dapat jawatan datang baik-baik itu kehidupan bangsa kita harus jadi kuah di negeri kita itulah dasar pemikiran kenapa orang-orang cerdas di sana itu mendukung membangun undang-undang otos ini harus ada supaya anak-anak Papua menjadi Tuhan di negerinya sendiri adik-adik kami mau jadi anggota DPR di Georgia Sultan panggil Sultan bilang begini kau datang disini untuk kuliah habis kuliah kau nanti pulang jadi DPR kau akan pulang jadi PNS kau akan jadi pejabat di Papua sana karena memang itu orang Jogja yang bisa hidup menjadi Tuhan di negerinya undang-undang dia sana juga diperlakukan buat kami di Papua menjadi Tuhan di negerinya sendiri jangan membodohi kami di atas negeri masih ada orang-orang cerdas di atas negeri ini itu hal yang menjadi dasar jadi bapak-bapak hari ini dan saudara-saudara diberkati tidak salah kalian dijamin dalam undang-undang untuk mendapatkan hak kalian bukan hanya di provinsi Papua di provinsi Papua Selatan di provinsi Papua Pekunungan di provinsi Papua Tengah bahkan provinsi Papua Manataya anak-anak asli Papua menjadi pemimpin di atas dari ini sudah disempurnakan oleh peraturan-peraturan yang diluatkan di daerah ini 80-20 sudah jelas anak-anak asli Papua mengisi 80% baik di TNI Poli baik di malas saja lembaga apapun 80-20 itu jelas sama anak undang-undang kalau terbaliknya sudah kita kesembalikan undang-undangnya berarti mulai hari ini kita bicara kembalikan undang-undang itu kalau terbalik dia punya bukti dia balik tanggitan kubi jadi sakit masalah yang berikut Bapak Ibu dan saudara berikut sekalian Jakarta tidak akan dengar kalau kamu hanya kumpul sedikit-sedikit begini Jakarta tidak akan dengar kali se-adek Asos sudah bilang kalau yang lain masih kerja FBS di sekolah yang lain masih duduk di sana kita tidak perlu semua malam ini berdua selamat atau tidak besok ini diberi kita tangga ini sudah dimetraikan nama Tuhan siapa yang bermain-main besok dia akan ketemukan akibat tidak usah kita maha mereka kita ampuni mereka karena besok pasti dia akan terima itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan yang berikut saya mau tanya kepada kawan-kawan sekarang yang kita semua hanya saya punya dua pertanyaan dan jawab baru saya akan lanjutkan mahasiswa yang pertama kita mau SK-nya diubah TPP dibayar atau yang kedua kita mau PG-nya yang diganti dua-dua dua-dua sekali lagi kalau kita mau PG yang diganti apa kita ubah kebijaksannya dua-dua 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 saja saya tuduhin apa jadi untuk TPP tadi teman-teman yang lebih tahu karena anak-anak sekolah punya biaya belum dibayar karena baik-baik waktu TPP belum masuk itu pertama yang kedua kita mau bicara rupa SK dan rupa ini tapi kalau karakter pemimpinnya sudah tidak bagus pasti berlaku yang sama-sama dan dilakukan berlaku jadi bagaimana semua berdiri dan kepalkan tangan hari ini kita sepakat mengambil satu keputusan bersama dan besok kita ajak istri anak keluarga semua kita datang tutup kantor ini sampai kemudian 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 tangan kiri tanda perlawanan kemudian tangan kiri tanda perlawanan semua teman-teman tetap di atas hari ini sumpah kita kepada pemerintah pusat dalam hari ini Bapak Presiden Republik Indonesia kami berikan waktu satu kali 24 jam sejak kami berkat kemudian untuk segera memberikan keujakan yang diharapkan oleh masyarakat Papua yaitu jawabat perangkat pergantian Baja Gubernur Tengkau 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 kita tutup 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 terima kasih Tuhan memberikan kita waktu saya ketang wah, wah, wah berusaha klub ketakut 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 selamat menikmati 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 secara selamat menikmati secara 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 selamat menikmati selamat menikmati menikmati secara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Sebelum secara kembali Saya tanya kepada saudara-saudara Hari ini kita Kita ketampurasi sampai Ada jawab-jawab BDSK Provinsi Makua Diganti Setuju 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 Tadi dari Inspektora Selanjutnya Dari Bapenda Silahkan Senor Kaisepo Menengkapi Daripada Orasi Daripada Teman-teman OPD Mewakili Dari Bapenda Saya kira Saya tidak banyak bicara Banyak karena Kami ini Sama-sama Kami ASE ini Kami terapi Terdiri terapi Dan dalam organisasi Kami terikat dengan Sumpah Korpi Dalam Mengutamakan Rasia jabatan Rasia negara Di poin ketiga Dan itu kami Kita semua ASEP Pasti patuhi itu Tetapi Kenapa Kami harus ada Di sini Karena Kedan Tidak baik-baik saja Tetapi Mengapa Semua Bersuara Hari ini Karena Sekali lagi Saya katakan Keadaan Tidak baik-baik saja Apa yang Kami lakukan Sebagai SIN Orang-orang Di Papua Bersama Dengan Saudara-saudara Kami yang lain Kami tahu Betul dengan Aturan Kepangkatan Dan Aturan Kepangkatan Dan Kepangkatan Yang diulang Kejajaran Kami mengerti Betul itu Dan Tidak perlu Untuk kami Bicara Panjang Lebar lagi Masyarakat Dan semua Aperturusi Kedekatan Sudah tahu Mereka semua Sudah tahu Apa yang terjadi Dari bahasa Sehari-hari Kami pulang Kami kerja Dan sampaikan Ke rumah Saudara-saudara Kami Bapak Ibu Mama Di rumah Semua Kita Diskusikan Itu Dan sampai Saat ini Banyak Hal-hal Yang tidak Benar Yang terjadi Saya Sebagai Kecil Teman-teman Ini pegawai negeri Kami berkari Kami bekerja Sesuai Di mana Turan Yang berlaku Tetapi Ada Raktor Raktor Ada Orang-orang Yang Saya boleh Saya boleh katakan Bahwa mereka Tidak Mematuhi Aturan Dan Apa yang Diterapkan Dalam Birokrasi Itu Dan Kelompok-kelompok Ini Terang Mempengarai Situasi Dan Memanggung Mengkondisikan Pikiran saya Kepala PJ Gubernur Dan PJ Sipda Dan mereka Memanggung Situ Tapi Dan mereka Membuat Pikiran-pikiran Mereka Seakan-akan Mereka Yang bisa Melayani Masyarakat Bisa Membangun Di tanah ini Saya Rasakan Mereka Yang menjadi Perlawan Di tanah ini Membangun Tanah ini Padahal Terampok-terampok Itu adalah Kelompok-kelompok Aportunis Kelompok-kelompok Yang mengejabrak Kami Disama OAP Yang terjabat Hari ini Kami OAP ASG Pijik Paku Tidak pernah Berpolitik Praktis Kami bekerja Sesuai dengan Apa yang Diturunkan OAP Kami Kami Tidak pernah Mengasuk Masyarakat Malah kami Berbicara Kepala Masyarakat Untuk Hidup Hidup Baik Di negeri ini Untuk tenang Di negeri Walaupun Masyarakat kami Merasa Tersiksa Mereka Merasa Tersolimi Mereka Punya Masalah Tidak Terjawab Tapi kami ASG Wakil Provinsi Papua Yang Hari ini Kita Halir Kita Bicara Untuk Bagaimana Menghargai Pemerintah Karena Pemerintah Wakil Halah Semua Jalan Kita Lakukan Ini Dengan Hati Tapi Hari ini Malah saja Seperti Yang Ada Kami Tidak Pernah Diperhatikan Kami Hadir Disini Kami Semua Ada Disini Saya Dan Semua Semua Kita Mengenuh Kita Memberikan Suara Kita Tentang Apa Yang Terjadi Di Saat Ini Kami Sedang Tidak Baik Baik Saja Saya Juga Berterima Kasih Kepada Padua Selaku Kedua Semoga Intelektual Saat Tadi Bersama-sama Kami Disini Untuk Memberikan Suara Hubungan Saya Sampaikan Kepada Pada Wartawan Sekalian Dan Saudara-saudara Sekalian Bapak-bapak Ini Mencerahkan Mereka Hadir Untuk Mendukung Kami Untuk Menyakurkan Suara Kebenaran Ada Yang Tidak Betul Di Birokrasi Mereka Hadir Dan Mereka Memberikan Support Kepada Kami Dan Saya Memasih Tahu Kepada Wartawan Dan Semua Yang Dilar Hari Ini Kita ASN Provinsi Papua Tidak Berpolitik Kita Tidak Tidak Kepada ASN Dan Masyarakat Yang Hadir Disini Untuk Kita Mempondisikan Bahwa Kita Berpolitik Tidak Kami Ini Pekerja Pekerja Terakhir Amerikan Mereka Hadir Karena Mereka Melihat Ketidak Kedidak 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 Terjadi Kepada Saudara-saudara Mereka Di ASN Provinsi Papua Ini Bukan Akhir Dari Pada Rekayasa Untuk Kita Kumpul Untuk Bagaimana Mengakalkan Menurutkan Gubernur Papua Tetapi Ini Semua Akumulasi Daripada Praktek Praktek Yang Tidak Selama Ini Dikirong Putih Ini Dikirong Yang Dibuat Bapak Bansa Kami Bapak Dukas Dibuat Saat Ini Jenasa Biliol Belong Basah Belong Busuk Terpaling Di Koya Apa Yang Terjadi Saudara-saudara Kami Dari Pergelunan Kami Anak-anak Tami Saya Diri Kami Lengsor Dari Jabatan Ya Saya boleh Katakan Bahwa Ini Kami Pada Tingkat Level Jabatan Tinggi Pratama Kami Punya Staff Kami Punya Kalian Untuk Memanaj Bekerja Teknis Di kantor Kami Masuk Mati Kami Adalah Pion Pion Dari Pantuk Pergerakan Kantor Mendirinya SKPD Tapi Hari Ini Dengan Perhentikan Tata 15 Maret Kemarin Bersama Sudah Terkambar Minta maaf Sudah Sudah Dari Nono AP Yang Kerja Di kantor Besar Ini Kita Teman Sama-sama Tapi Saya Maksud Tahu Penantikan Kemarin Itu OAP 20% Muslim Papua Yang Duduk Di Kator Ini 80% Berdatan Yang Duduk Di kantor Ini Dan Kami Anak-anak Tapi Saya Dari Dan Anak-anak Bunur Kami Semua Leng Saya Di Japatan Dan Ada Yang Di Lodokan Ada Yang Digeser Bukankah Ini Politik Kita Tidak Usah Bicara Bakut Tipu Lagi Ini Jadi Rahsia Umum Dan Semua Tahu Itu Saya Kenapa Angkat Ini Ke Bermukaan Karena Persoalan Persoalan Ini Ini Yang Membuat Sehingga Kami Merasa Bahwa Kami Mungkin Tidak Bisa Kerja Anak-anak Bisa Dari Terus Kami Anak-anak Bunung Yang Kemarin Mungkin Tidak Bisa Kerja Hati Hati Ini Pikiran-pikiran Yang Sangat Berbahaya Ya Saya Merasa Bahwa Itu Saya Angkat Ke Bermukaan Karena Itu Yang Saya Nihat Sebagai Senior Ketidakadilan Yang Terjadi Buat Kami Semua Saya Tidak Bicara Rasis Saya Tidak Bicara KKN Di Sini Tapi Boleh Saya Katakan Hari Ini Bahwa PJ Gubernur Profesi Papua Yang Syarat Dengan KKN PJ Sini Dan Kejikupan Papua Yang Terkesan Apa Surat Rasis Bukan Kami Bukan Kami Sudah Dian Dan Kelompok Kelompok Pengampul Itu Mereka Sudah Menikmati Mereka Menikmati Kinung-kinung Berkantoran Yang Bika Ini Kapan Mereka Berpikir Untuk Masjarakat Tidak Saya Bukan Bidang Saya Benar Saya Tidak Benar Dan Tima Tima Tuga Masjarakat Itu Tapi Hari Ini Kita Bicara Supaya Kita Sampai Kau Dan Saya Bagi Kau Kita Bukan Kita Rasis Bukan Kita Menurut Kita Hak Kita Jadi Jangan Sampai Ada Sampai Kita Yang Lain Yang Berpikir Bahwa Kita Ini Menurut Kita Tidak Bisa Kerja Hati Hati Kamu Semuanya Kita Ini Bisa Kerja Tapi Kita Tidak Pernah Mendapatkan Perang Untuk Itu Mungkin Kepada Teman-teman Yang Lain Saya Berpikir Bahwa Orasi-orasi Ini Akan Sama Pada Intinya Kita Berbicara Untuk Mengetuk Hati Pemerintah Pusat Agar Semua Ini Antimestrasi Untuk Teman-teman Saya Dari Gunungan Untuk Teman-teman Saya Dari Rapago Mipago Dari Tabis Airi Semua Ingat Bahwa Kita Satu Kita Jangan Di Aduh Kita Jangan Dipentukan Kita Duduk Di Kinergi Dengan Profesionalisme Kita Bukan Ada Bawa Unsur Politik Dan Sebagainya Tetapi Ketika Kita Semua Bersatu Kita Akan Membangun Provinsi Kita Masing-masing Dengan Wilayah Sokong Masih-masih Pasti Di Jepan Gue Benar Terpilih Dari Enam Provinsi Yang Dari Tanah Papua Akan Bekerja Untuk Layaknya Tetapi Hari Untuk Saya Tak Bisa Dari Indikator Indikator Dari Provinsi Papua Provinsi Tua Supaya Akan Berbunyi Dulu Dan Semua Tempat Bahwa Hari Ini Kalian Juga Harus Tahu Kalian Juga Harus Dengar Kalian Masih-masih Jangan Jangan Biarkan Kesempatan Kepada Yang Lain Untuk Bimbing Negeri Ini Terima kasih Itu mungkin Sedikit Dari Saya Itu secara Umum Yang saya Gambarkan Kalau Untuk Bimbing Provinsi Papua Jangan Kita Bicara Sedang Banyak Yang Tadi Saya Gambarkan Bahwa Ada Terjadi Hot Issue Mukaan Potensi Korupsi Paling Besar Di Bimbing Provinsi Papua Silahkan KPK Silahkan Bimbing Pakua Adalah Lembaga Yang Penuh Dengan Cipu Daya Dan Penuh Dengan Misteri Karena Bimbing 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 Jadi Akhirnya Kami Di OAP Bimbing 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 Dalam Menurangkan Mutasi Jabatan Saya Teman Saya Dua Resubi Kemungan Ini Dua Tiga Terutama Jabatan Satu Kapit Pajat Satu Kapit Pendapatan Lain-lain Kami Lontok Saat ini Ya Dikati oleh Saudara-saudara kita Yang dari Pulau Jawa Saya Tidak Tahu Itu Kan Mungkin Karena Hubungan Dikerapatan Hubungan Saudara Karena Kata Bimbing Sudah Oh Ada yang Bila Dikipa Jadi Dikipa Jadi Ini 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 Juga Sebenarnya Terjadi Di Semua BD Sama Sama Praktiknya Sama Kayak Lain Sama Ada Dikipa Anak Kauan 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 Saya Saya Kauan Saya Yang Sekarang Kauan 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 Provinsi Yang Yang Ada Sama Model Tapi Model Yang Sama Tetapi Tidak Usah Kita Marah Juga Kalau Yang Papua Kita Sedarkan Dia Kita Bicara Untuk Dia Untuk Berubah Jangan Mungkin Itu Karena Dia Takut Amber Yang Jadi Gubernur Jadi Tekanan-tekanan Itu Pasti Ada Saya Percaya Dipapenda Tolong Diperiksa Ini Baru Saja Kasus Baru Saja Terjadi Dipapenda Provinsi Dipapun Saja Kota Jaya Pura Cerolong Staf Honor Bisa Bawa Laliwan Di 800 Juta Lepas Bakar Dipolor Dan Orangnya Sampai Sekarang Katanya Sudah Diproses Di Di Bawasda Teman-teman Kawan itu Katanya Orangnya Sampai Sekarang Sudah Diproses Di Bawasda Dan Nanti Dipe Buang Dari Laut Tetapi Ada Selamat Biasa Juga Heran Juga Memosi Untuk Jari Sampai Badan Invektora Ini kan Tanda-tanda Luluy Juga Jangan Sampai Momen Aman Kita Tidak Tau Itu Contoh Nyata Belum Saya Biar Bajak Blipot Untuk Air Bermuka Belum Saya Biar Berjalan Berjalan Lelaki Itu Kan Saya Pikir Berjalan Di Luar Negeri Dan Lelaki Pake Uang Dari Pajak Pripot Tetapi Saya Katakan Kepala Saudara-saudara Semua Hop Isu Dugaan Potensi Takut Takut Buat Mungkin Demikian Isu-isu Ini Ini Memang Betul Adanya Terjadi Tetapi Kami Kan Diharakan Kami Kita Semua Tentang Pak Saya Tahu Untuk Itu Jadi Kita Bicara Hari Ini Kita Bicara Bukan Kita Juga Lebih Baik Daripada Mereka Yang Bancuri Tapi Tolong Kalian Yang Sudah Makan Kejar Istirah Tingkatkan Tempat Kursi Di Bapenda Kami Juga Duduk Kami Akan Atur Itu Baik Kami Juga Sekolah Kami Terdiri Kami Terlatih Teman-teman Semuanya Terbelakangi Sehingga OHP Kami Bawa kantor Kurang lebih Empat Hari Kami Buka Untuk Akses Kepetariah Dan Keuangan Kerja Karena Itu Menyambut Haka Kami Binerja Kantor Tidak Mati Tetapi Binerja Kantor Harus Jalan Tapi Intinya Satu Kita Menuntuk Semua Apa Yang Kita Punya Kita Bisa Kita Juga Menuntuk Karena Kita Tidak Pernah Diberikan Selama Ini Karena Kita Tidak Pernah Diberikan Kesempatan Kita Dijastifikasi Dengan Masalah Masalah Pribadi Mungkin Semua Tau Lah Atau Sebagai Besar Ini Teman-teman Tau Siapa Kayak Saya Anus Kayak Sepo Tetapi Kita Dijastifikasi Kita Tidak Pernah Bisa Kerja Untuk Itu Saat Ini Saya Juga Bicara Sampai Sore Sampai Gelap Jadi Kita Tadi Dari Dua Sampai Itu Hak Kita Tidak Berulah Mengibis Itu Barang Tidak Kasih Itu Dana Cifra Yang Artinya Turun Januari Sudah Dupaya Tidak 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 Baik Terima Kasih Ini Sekretaris Forum Sudah Podimai Saya Serahkan Dulu Nanti Mungkin Teman Teman Yang Lain Juga Bicara Hari Ini Bimbar Kita Kita Bicara Tapi Ingat Kita Disini Bicara Bukan Melawan Negara Kisah Republik Indonesia Kita Bicara Kita Berumah Sediri Kita Bicara Kipara Kita Bapak 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 Yang Tidak Ada Selama Ini Buat Kita Bapak Angkat Yang Kamu Bila Tidak Bapak Sanggung Oke Terima Kasih Tidak Bapak 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 Tidak 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 Istri BNS Ada Polisi Ada DT Intinya Kami Semua Sama Kami Sedang Sensor Perwira Polisi Saja Mereka Demo Kemarin Tapi Tidak Bukan Kita Kita Disini Bicara Tentang Kita Terima Terima Bapak Semangat Jangan Semangat Semangat Gat Gat Dera Kepulal Dera Saja Yang Bagi Ibu Ibu Suami Suami Yang Anak Yang Dua Lagi Anak Anak Semua Kata Yang Maman Kata Istri Semua Kita akan duduk sampai malam nanti setelah teman-teman yang kerja di dalam ini dong sembar keluar baru nanti sebentar kita dia bawa kunci semua saya semua pengen menjawab jadi tadi malam kamu sudah ganteng di Otono selesai hari ini tukar kita disini kita kembali di Otono fokus kita dua kamer ini nanti dinak-dinak lain disesuaikan harapan tuntutan kami harapan dan tuntutan kami nanti penjawab penutup baru akan berbual penutup baru akan berbual ya, benar jadi kami tidak membuat wang, wang, wang sosial pertanian di Otono wang, wang, wang wang, wang wang, wang, wang wang, wang, wang wang, wang wang, 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 wang wang, 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 wang wang, 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 wang Biasa tidur lu mau gak labu jadi Barang yang tidak jelas saja kita berusaha sampai terbaga Barang yang jelas di babu saja kita tidak bisa terbaga dengan apa Kita tunggu proses sampai satu hari jawaban kita turun Barang kita terbaga Mulai besok Mulai besok Tidak ada satupun aktivitas di kantor ini Tidak ada Kami akan duduk sampai jawaban dulu barang kita akan di kantor Semua setuju hasil? Setuju Setuju Jadi itu semua informasi Semoga teman-teman tetap tidak akan pulang Saya akan diami Kita akan duduk main kaplet Sampai jawaban itu Kalau ngomong-ngomong kita masuk tangan disini Sudah jelas setiap orang kita Jadi silakan teman-teman lokasih sampai malam Teman-teman yang kerja silakan jalan Sebentar kita rambut Sekian yang kita kasih Semua sudah tertuang di dalam konsep-konsep yang sudah dibuat dalam kita punya tahap pertama dan yang ada ini kita akan rapingan, kita akan lanjutkan lagi Sehingga dia akan menjadi tuntutan yang harus diselesaikan Jokowi bertanggung jawab Dia bertanggung jawab Kita harus tuntut Jokowi dan selesaikan persoalan ini Oke Saya akan buka ruang Pertama untuk BPSDA Kota Raja Pak Mugopan, silakan Mari berorasi Jangan lupa Jangan lupa Kita terima kasih untuk Tuhan Karena kita masih seperti ini Yang kedua Kita terima kasih untuk bagian keamanan Baik kepolisian Tapi juga Satuan Satuan PP Yang terus ada bersama dengan kita Lalu masukkan dari kami Selaku SM Selama belum ada jawaban Kita datang ke rumah orang lain Kita datang bukan merusak Tapi kita menyampaikan Sebagai bawahan kepada pimpinan Ini bentuk loyalitas Bawahan kepada pimpinan Saya ingat cerita Ketika Bapak-Bapak Bapak-Bapak Suwimu jadi gubernur disini Kita rindu tentang TPB Kita rindu Kita rindu Sentani Untuk itu Kalau memang rumah sukun Dan hegemon Kalau kamu dua manusia Ini yang datang Ini adalah ASN Kamu dua duduk disana Untuk siapa? Sebenarnya kamu dua Datang kemari Berdiri depan sini Dan menjelaskan Segala sesuatu Yang kamu menduga Terjadi Di kantor ini Bahkan sampai Perhentikan kemari Kamu dua Harus menjelaskan Kepada kami Ya Karena secara Kepangkatan dan jabatan Banyak terjadi Penyerah-bengan Ada yang belum Saatnya duduk Sebagai keperlapian Keperasi Dan lain sebagainya Dia duduk disitu Mengkuturkan mereka Yang sederhana Kepangkatan dan jabatan Sudah harus duduk disitu Ini yang perlu dijelaskan Lalu kalau sampai Kejadian ini Diekspos Ya Oleh media semua Siapa yang malu? Ya Bapak berdua Adalah penjabat gubernur Dan penjabat segal Tetapi tidak mampu Menerapkan regulasi Yang sebenarnya Untuk pendidikan Orang-orang Bapak berdua Dan gelongan dan jabatan Ini memalukan Bagi kami pemerintah Provinsi Papua Sangat Sekali lagi Saya tegaskan ini Seorang penjabat gubernur Seorang penjabat segal Seorang kepala Piro Orta Sudah salah Menempatkan korang Tidak ada Tidak ada Kurang Orang Papua Sedikit jadi Dan pada Kita Banyak Anak-anak Asli Papua Terpinggirkan Di negenya sendiri Kenapa Arogansi kekuasaan Kemimpinan terjadi Di kantor ini Yang kedua Dan ini Nasdaq Provinsi Papua Saya mantan Kepala Bidang-Bidang Dangas Tahun kemarin Kami bikin Reportasi Bersama dengan Guru Hukum Bersama dengan DPRP Dan sekarang Ini Reportasi itu Sedangkan lagi Ditetapkan Sebagai Berdas Sekarang 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 Kita Bukan Kerja Untuk Orang Duduk Jabatan Banyak Orang Tidak Bisa Menghasilkan Kerja Tapi Dikasih Jabatan Cuma-cuma Banyak Yang kerja Menghasilkan Sesuatu Dipinggirkan Dari Jabatan Di tempat Lalu Report Mana Yang dipakai Untuk Menilai Bapak Jagat Opong Sehingga Orang Duduk Suka-suka Di situ Asal Bapak Selang Dan ini Yang terjadi Sekarang Ini Rumah Suka Sedang Sampai Sedang Siap Dalam Tim Orang Itu Dan Ini Yang Terjadi Lalu Yang Kedua Yang Ketiga Akibat Pernas Kedua 2023 Inas Energi Superbayar Menolong Provinsi Papua Dan PT SP Digabung Menjadi Satu Atat Saya Mertanya Dasar Umumnya Dimana Lalu Ketiga Dua Dinas Ini Digabung Dua Pimpinannya Masih Aktif Namun Selalu Kepala Dinas Dependiti PT SP Elias PT SP PT 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 Lalu kalau dinas SDM Energi Sobat Darah dan PTSP digabung Ada indikasi bahwa Akibat PT Freeport Masuk ke Papua Tengah Ini bukan sebab kita itu regulas Akibat DOB Freeport masuk ke Papua Tengah Lalu PTSP ini kan dia mengerjakan Semua ikan dari semua OPD Kenapa dikabung dengan salah satu OPD Apalagi pada teknis Kami datang kepada kita penjelasan Kepada Piro Horta Dan lalu penjelasan banyak Yang bikin kami bingung Kami cuma tanya arasan apa PTSP digabung dengan SDM Sebenarnya tidak boleh PTSP ini gak perlu ditonggalkan Untuk menurut sebuah ikan Terbaru dari semua OPD Kenapa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.